Intro Jika terbukti, melakukan praktik, saya mempunyai gajah, Timnas V6 U19 dan Timnas Thailand U19 Terancam dicoret dari VLF U19-2022 Aksi kedua tim ini dimesti pemungkas grup A VLF U19-2022 Yang dilangsungkan di Stadion Madia Jakarta pada Minggu 10 Juli 2022 Disorot betul oleh pencipta sepepola tanah air Sejak awal potensi adanya main mata di laga Vietnam vs Thailand sangat besar Sebab, jika mereka bermain 1-1, 2-2 atau seterusnya Vietnam dan Thailand bakal lolos ke semifinal VLF U19-2022 Terlepas dari hasil apapun yang didapatkan Timnas Indonesia atas Myanmar Vietnam dan Thailand bakal lolos ke semifinal VLF U19-2022 Karena memiliki rekor head-to-head lebih baik ketimbang Timnas Indonesia U19 Akhirnya, hal yang paling dihindari pencipta sepepola Indonesia terjadi Di saat Timnas Indonesia menang besar 5-1 atas Myanmar Vietnam dan Thailand hanya bermain imbang 1-1 Saat itu, Thailand unggul 1-0 lebih dulu lewat aksi Kroikom Abram pada menit ke-7-1 Kemudian, selang 5 menit, Vietnam menyambahkan kedudukan via kuat pangkang Setelah skor sama kuat 1-1 Menariknya, kedua tim ini tidak ada itikan untuk membangun serangan Bahkan, pemain-pemain Vietnam terlihat lebih banyak memainkan bola di area pertahanan mereka Di saat bersamaan, pemain depan Thailand juga enggan melakukan pressing Karena itu, manajer Timnas Indonesia U19 Henry Irawan pun murkah Ia meminta AFP melakukan investigasi jika terbukti melakukan sepepola gajah Henry Irawan meminta AFP untuk mendiskualifikasi Vietnam dan Thailand Saya tidak lihat langsung laga Vietnam lawan Thailand Tapi saya dengar kabar dua tim itu tidak saling serang di laga itu Kalau fair play kan, keduanya harus saling cetek gol dan menyerang Kata Henry kepada awak media Tetapi, itu tidak terlihat di laga tersebut Itu kabar yang saya dengar dari teman-teman di media Lalu saya berharap investigasi dari AFP untuk laga tersebut Kalau menurut AFP itu fair, silakan lanjut Kalau tidak fair, perlu ada dipertimbangkan untuk dibiskualifikasi kedua tim tersebut Vietnam dan Thailand, tambah Henry Ketua Umum PSSI Muhammad Irawan juga sudah siap melayangkan protes Jika dalam analisis yang dilakukan oleh PSSI hari ini Terindikasi ada sepepola gajah, PSSI akan melayangkan protes resmi kepada AFP Selaku Federasi Sepepola Asia Tenggara Kami akan membicarakan terlebih dahulu di PSSI Kami akan menyampaikan kami cukup dirugikan Kata Muhammad Irawan saat ditemui di Stadion Patriot Chandra Baga Mengutif dari Antara Kami akan mendiskusikannya secara internal hari ini Kami akan mengutarkan kembali video pertandingan Dan menganalisisnya dengan beberapa pihak termasuk Direktur Teknik Sebelum memastikan apakah kami mengajukan protes tutup Irawan